Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kepada Abang Dah, lakukan tempat kami persilahkan. Selamat malam, kawan-kawan. Kepada Abang Dah, lakukan tempat kami persilahkan. Kepada akhir kegiatan, kita mengadakan sharing session terkait PKM kepada seluruh anggota LP2IM maupun masyarakat umum di Universitas Negi Meda. Tujuannya adalah ingin memberikan pemahaman kepada mahasiswa, terkhususnya dalam bidang PKM. Hari ini kita tahu bahwa PKM merupakan salah satu program kemahasiswaan yang di setiap universitas lagi digalak-galakkan. Jadi dalam ajang kemahasiswaan itu ada beberapa agenda yang menjadi idola, salah satunya itu PKM, apalagi hingga ke timnas. LP2IM hingga hari ini sudah mengantarkan teman-teman dalam program PCC-nya sampai ke timnas. Jadi ada beberapa materi naras pemberian yang juga mengisi adalah teman-teman dari LP2IM yang juga menjadi penggerakannya di PCC-nya LP2IM ini. Ada Kak Abi Farahmi yang juga nantinya akan pengisi, ada Kak Altyani Luqman sebagai moderator kita. Mereka adalah orang-orang yang berkontribusi dalam bidang PKM, khususnya di PCC-nya. Jadi harapannya hari ini, malam ini kita bersama-sama untuk saling berdiskusi, untuk mencari tahu sebenarnya PKM itu apa. Bagaimana caranya dan siatnya agar bisa kita lolos pendanaan di tahun 2021. Walaupun sampai saat ini belum luar lalu mising ya untuk panduan 2021. Harapan kita itu. Jadi hari ini kita memberi pemahaman kepada seluruh anggota, kepada teman-teman mahasiswa tentang PKM, bagaimana kiat penulisnya, sebenarnya PKM itu apa saja, bidangnya apa saja, dan sebenarnya pembagiannya bagaimana. Jadi harapannya di sebuah-sebuah malam ini nanti lebih banyak tanya jawab kepada teman-teman terkait PKM itu apa. Saya berharap teman-teman yang hari ini berhadir ada lebih kurang 290 orang. Walaupun kita hanya bukanya 2 hari sebelum hari atau 3 hari sebelum hari, tapi luar biasa peminatnya. Harapannya dari 290 orang ini nantinya di 2021 bisa menjadi perwakilan unimet untuk ikut keajang jemnas. Dan mendapat pendanaan proposal. Itu dari saya ya, mungkin dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, kegiatan sharing session, program kreativitas mahasiswa yang diadakan oleh kedua YMED, pada malam hari ini resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Dhafansurya Henrika yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus sebagai pembuka acara ini. Kemudian masuk kita ke acara ketiga yaitu bacaan doa. Kepada Saudara Habibi Helmi Nansah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kedengaran yang selesai saya, Pak Modisator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita mendapatkan keberkahan dari Tuhan yang Maha Esa, merasakan jenak. Kita bersama-sama membutuhkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan hari ini berberkahi dan bisa berjalan-jalan lancar. Saya akan membantu bersama doa, menurut agama Islam, yang lain mohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan antara saring sesion di KMLP 2IM. Dengan memohon rido dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, engkau lah yang mempersatukan. Kami mohon, berkuatlah persatuan di antara kami, janganlah engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih lanfaat untuk agama, negara, dan saring. Ya Allah, Ya Gafur, engkau lah yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para penjajah kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka dalam lindungan berhemat dan ampunanmu. Ya Allah, Ya Mujib, engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan kemohonan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mempersingkat waktu, kemudian masuk kita ke acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi. Kali ini, kita akan dipandu oleh moderator kece kita. Beliau lahir di Medan pada tanggal 22 November 1998. Beliau orang yang hebat gitu ya. Salah satunya, beliau seorang mahasiswi peraih modal emas pada ajang timnas 2021, tepatnya di Universitas Udayana Bali kemarin. Untuk itu, langsung saja kita panggil moderator kece kita, yaitu kakak Alpiani Luqman. Kepada kakak Alpiani Luqman, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Ters, dengar kak? Dengar kok. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak MC yang telah mempersilahkan saya untuk sebagai moderator. Sebelumnya, apakah surat saya terdengar? Jelas, kak. Jelas, kak. Jelas, kak. Jelas, kak. Oke. Jelas, kak. Terima kasih, nak. Langsung saja. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman semua, harap mikrofonnya di-nude-kan ya semua. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. 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 Ya, teman-teman yang di rumah, apa kabar? Baik, kak. Baik, kak. Baik, kak. Baik, kak. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya semangatnya. Dan sebetulnya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang mau meluangkan waktu untuk hadir di acara PKM Coaching Clinic 2.0 untuk sharing-sharing mengenai PKM. Nah, izinkan saya, Alpiani Lukman, sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Bicara mengenai PKM atau program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Direkturat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai wadah untuk menyalurkan bakat kreativitas mahasiswa di bidang ilmiah. Nah, acara dari puncak PKM ini adalah PIMNAS, yaitu pekan ilmiah mahasiswa yang berskala nasional. Pertanyaannya adalah, gimana sih, kok bisa ya orang-orang semua pada lolos PIMNAS? Apakah cukup sampai di pendanaan saja? Atau ada nggak sih caranya tips dan trik agar kita itu bisa proposalnya lolos didanai, kak, dan juga lolos sampai ke PIMNAS? Nah, daripada teman-teman semua bingung nih, daripada teman-teman semua mengira-ngira, apa ya kira-kira jawabannya, aku harus apa, aku harus apa, langsung saja. Di sini saya punya pemateri yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu perai penghargaan setarah emas untuk penyajian poster pada PIMNAS ke-32 di Udayana. Beliau juga sebagai penyaji tingkat nasional dalam presentasi ilmiah di ajang PIMNAS ke-32. Dan beliau juga merupakan salah satu peserta PIMNAS tahun ini yang akan diselenggarakan di Universitas Gajah Mada Daradaring. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Kak Afifah Rahmi. Halo, Kak. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya semuanya. Iya. Oke, Kak. Sebelum mulai sharing-sharing nih, sebelum mulai memaparkan materi, di sini saya memiliki peraturan, Kak. Kakak dipersilakan untuk mempresentasikan materi kakak selama 10 menit. Kemudian selanjutnya kita akan diskusi bersama teman-teman mengenai PKM sehingga lebih dalam lagi, Kak. Oke, Kak. Untuk itu, kepada Kak Afifah Rahmi, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman dari Unimet ya, dari Unimet, dari LP2IM. Semuanya keren-keren banget hari ini acara dari PKK ya, Departemen saya sendiri. Ya, saya di sini sebagai pemateri yang akan sama-sama kita sharing-sharing bareng tentang program kreativitas mahasiswa. Oke, sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Tolong dimatikan mikrofonnya ya. Sudah, Kak. Oke, baik. Nah, program kreativitas mahasiswa oleh Afifah Rahmi, saya sendiri, Sabtu 14 November 2020. Nah, oke, sebagai mahasiswa, apa sih sebenarnya program mahasiswa? Nah, apa sih sebenarnya peran mahasiswa ketika kita sudah kuliah? Nah, tapi kita nggak tahu apa sih sebenarnya peran kita di sini. Hanya ngerjain tugas, hanya presentasi, hanya apa gitu. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa itu selalu diiming-imingi dengan yang namanya mahasiswa itu adalah agent of change. Di mana agent of change-nya itu di mana? Nah, berubahnya di mana, wujudnya, perilakunya, atau yang bagaimana? Nah, jadi di sini saya menyimpulkan kalau mahasiswa itu sebagai agent of change, maksudnya mahasiswa mampu menjadi objek dan pelaku perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, salah satu langkah untuk kita menuju perubahan adalah mengungkapkan sebuah gagasan. Nah, ketika kita mau menyampaikan pendapat kita tentang sesuatu hal, tentang suatu keadaan masyarakat di Indonesia, tentang sesuatu keadaan di sekitar lingkungan kita, Nah, kita ingin menyampaikan gagasan. Bagaimana cara kita ingin menyampaikan gagasan? Apakah kita menyampaikannya dengan sendiri atau dengan teman? Bagaimana cara gagasan kita itu bisa didengar oleh orang lain? Nah, salah satu cara untuk menulangkan gagasan kita secara efektif adalah dengan sebuah tulisan. Nah, kenapa sebuah tulisan? Karena dengan sebuah tulisan, tulisan kita itu bisa dibaca oleh semua orang. Nah, jadi ketika kita ingin menyampaikan gagasan, kita harus menuangkannya. Salah satu caranya adalah dengan menuangkannya ke dalam tulisan. Nah, dalam sistem pemerintahan, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, telah dikembangan suatu wadah bagi seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia untuk menuangkan ide kreatif dan inovatif melalui sebuah program yang namanya, yang sudah tidak asing lagi nih, namanya program kreatifitas mahasiswa atau disebut dengan PKM. Nah, jadi yang sudah disebutkan dari tadi PKM adalah ajang setara nasional, ajang yang sangat bergensi bagi mahasiswa. Nah, bagi adik-adik yang baru masuk perkuliahan nih, harus sudah benar nih masuk ke dalam LP2IM, sudah benar join ke acara ini karena kita di sini udah di awal kalian sudah di-cast out tentang apa itu PKM. Jadi, nanti di semester selanjutnya setelah ini kalian udah bisa nih menyusun sebuah program kreatifitas mahasiswa. Nah, PKM itu apa sih? Nah, PKM adalah program yang memfasilitasi seluruh mahasiswa di Indonesia untuk mencetuskan inovasi berlandasan penguasaan IPEC yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang berisi ide. Nah, jadi jenis-jenis PKM itu ada tiga. Nah, kita lihat dulu di slide-nya ya. Jenis-jenis PKM ada tiga. Yang pertama ada PKM lima bidang. Dan yang kedua ada PKM karya tulis atau disingkat dengan KT. Dan yang ketiga ada nih namanya PKM yang baru. Namanya gagasan futuristik atau GFK. Nah, di dalam PKM lima bidang yang terdiri dari PKMK atau PKM kewirausahaan. PKMM program kreatifitas pengabdian kepada masyarakat. PKMP itu penelitian. PKMP itu teknologi. Dan PKMK ini adalah karsa cipta. Oke, kita saya ulangi ya. PKM itu adalah PKM kewirausahaan. PKMM pengabdian kepada masyarakat. PKMP adalah penelitian. PKMT adalah teknologi. Dan PKMKC adalah karsa cipta. Nah, yang kedua adalah PKM karya tulis. Nanti di PKM lima bidang ini ada PKMK, PKMM, PKMP, dan PKMT, PKMKC. Nanti teman-teman akan dilanjutkan oleh sharing session yang akan diisi dengan pemateri-pemateri sesuai dengan bidangnya. Jadi, kalian nanti bisa tanya-tanya selanjutnya kepada pemateri yang selanjutnya. Jadi, jangan pergi dulu. Oke, yang kedua itu ada PKM karya tulis atau KT. Di sini PKM karya tulis itu terbagi hanya dua. Yang pertama adalah PKM GT atau gagasan tertulis. Dan yang kedua adalah PKM AI atau disebut dengan PKM artikel ilmiah. Oke, yang kedua ya. Yang pertama PKM GT gagasan tertulis. Dan PKM AI artikel ilmiah. Dan yang ketiga adalah PKM gagasan futuristik atau GFK. Nah, biasanya kan PKM gagasan futuristik atau GFK ini baru saja di launching baru tahun lalu ya sepertinya. Atau saya kurang tahu, yang jelas ini adalah PKM yang baru, GFK. Di sini dia menampilkan video. Teman-teman itu diajak untuk membuat video, membuat program kreativitas mahasiswa yang berbentuk dalam sebuah video. Nah, oke, next. Tahapan pelaksanaan PKM. Nah, jadi dari awal sampai ke PIMNAS itu apa sih tahap-tahapnya? Nah, ada beberapa tahap yang saya bilang sih cukup panjang untuk menuju ke PIMNAS. Yang pertama itu dari penulisan proposal. Nah, jadi ketika di launching sebuah pengumuman, kalau misalnya GFK itu membuka PKM, misalnya ini PKM tahun 2020 ya, PKM tahun 2020 udah dibuka. Kemudian kita mahasiswa, kita lihat informasinya. Kemudian tahap yang pertama kita lakukan adalah menulis proposal. Jadi, menulis proposal merupakan tahap yang paling pertama untuk program pelaksanaan PKM. Jadi, penulisan proposal itu kalian tuangkan ide kalian, gagasan kalian, sesuai dengan bidang-bidang yang kalian ingin ambil atau PKM, bisa PKM-T, PKM-M, PKM pewirausahaan yang mau berjualan atau PKM teknologi boleh. Itu terserah kepada teman-teman semua. Kemudian ketika kita sudah menuliskan proposal, kemudian kita ada deadline-nya kan, kemudian kita kirim. Ketika udah kita kirim, nanti akan adanya penilaian yang dilakukan oleh juri tim penilai ya, reviewer namanya. Akan dinilai, diseleksi, mana yang bisa lolos untuk didanai. Nah, jadi di sini, di program pelaksanaan kita itu, kita melakukannya itu bukan pakai dana kita sendiri, tapi kita dibiayai oleh kementerian. Jadi, ketika kita sudah dinyatakan lolos dalam tahap selanjutnya, kemudian kita akan diberikan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Kemudian ketika kita sudah dinyatakan, sebentar ya, kemudian ketika kita sudah dinyatakan lolos dalam penyeleksian proposal PKM, kemudian sudah lah masuk kita ke dalam pelaksanaannya, sudah didanai, kemudian kita tahap selanjutnya adalah melaksanakan program tersebut. Jadi, apa tadi gagasan kita, kemudian kita laksanakan dengan rencana-rencana yang sudah kita susun. Nah, ketika kita sudah melaksanakan di dalam jangka waktu yang ditentukan, misalnya mungkin 4 bulan, 3 bulan, itu nanti kemudian ada namanya tahap ketiga, yaitu monitoring dan evaluasi atau disingkat dengan MONEF. Nah, apa itu monitoring dan evaluasi? Nah, monitoring dan evaluasi ini adalah kita itu presentasi di mana tim penilai dari nasional itu datang langsung ke, kalau misalnya secara langsung ya, secara langsung datang ke kampus kita untuk menilai, kita presentasi dan menilai keberlangsungan program yang sudah kita laksanakan sampai detik itu. Jadi, di sini kita dimonitor, sudah sampai mana sih pekerjaan yang kalian buat, entah kalian sudah dapat dana, tapi kalian tidak dikerjain. Nah, itu makanya gunanya dilakukan monitoring dan evaluasi. Ketika kita sudah menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan, pencapaian sudah kita raih, kemudian nanti tim penilai itu juga akan melakukan penilaian. Nah, penilaiannya kok dinilai lagi? Ya, ketika sudah dimonef, di peserta yang sudah lulus, sudah didanai, kemudian dimonef. Waktu dimonef itu dinilai juga mana peserta yang layak untuk maju ke PIMNAS dan mana yang enggak. Jadi, ketika sudah dinilai, kita masuk, itulah akan, akhirnya teman-teman semua akan masuk PIMNAS. Nah, PIMNAS ini merupakan salah satu finalnya ya, finalnya di mana kita harus presentasi lagi untuk tahap akhir yang nantinya akan dinilai untuk mendapatkan medali gitu, mendapatkan juara gitu. Jadi, ada nanti medali emas, medali pera, atau medali perunggu, dan juara favorit. Jadi, PIMNAS ini merupakan puncak yang sangat ditunggu-tunggu dari peserta-peserta PKM gitu. Jadi, ini merupakan suatu pencapaian yang paling tinggi. Nah gitu. Next. Oke. Jadi, ada alur perjalanan PKM dan muaranya. Maksudnya gimana? Nah, kalau misalnya PKM yang lima bidang ini ada PKMP, P itu terdiri atas dua ya. PKMP kan penelitian. Jadi, PKMP itu terdiri atas dua. Yang pertama, penelitian eksakta atau PE dan PSH. PSH itu adalah penelitian sosial humaniora. Jadi, PKMP penelitian itu terbagi atas dua, PE dan PSH. Nah, PKMP, PKMK, PKMM, PKMT, PKMKC, GT, dan GFK. itu tuju itu akan muaranya ke PIMNAS. Nanti mereka akan mengikuti PIMNAS finalnya gitu. Presentasi lagi dan nanti akhirnya yang karya yang sudah dibuat itu akan diprosidinkan. Artinya dipublikasikan untuk bisa dibuat sebagai jurnal atau artikel yang berstatus berskala nasional. Tapi, untuk PKMAI itu tidak bermuala ke PIMNAS. Hanya dipublikasikan saja karyanya. Jadi, ada memang satu PKMAI ini yang tidak ke PIMNAS. Jadi, biasanya makanya minat mahasiswa itu lebih sering ke PKM lima bidang gitu. Nah, lanjut. Sekarang nih, ada tips dan trik lolos sampai PIMNAS. Nah, sebenarnya saya juga di sini bukan yang pro banget, tapi kita juga sama-sama belajar semuanya. Belajar sama-sama. Tapi, dari hingga saat ini yang sudah saya tekuni, sudah saya tekuni sama teman-teman bareng tim saya, yang pertama itu adalah tipsnya orientasikan tujuan PKM kita sampai pada PIMNAS. Maksudnya apa sih? Jadi, kita itu dari awal untuk penyusunan program PIMNAS ini, kita harus menargetkan, kita itu harus sampai PIMNAS. Jadi, jangan aku lulus syukur-syukur saja sudah sampai pendanaan. Jadi, bermimpi itu jangan setengah-setengah. Kenapa kalau kita bisa sampai PIMNAS, kenapa hanya berharapnya sampai pendanaan gitu? Jadi, ya kalau lulus pendanaan, ya Alhamdulillah. Tapi, kita harus menargetkannya itu lebih tinggi lagi pada puncaknya, yaitu pada PIMNAS. Jadi, pada awal penyusunan program ini, kita harus menargetkan tujuan kita itu pada kegiatan PIMNAS. Nah, yang kedua, ada amati permasalahan masyarakat serta memberikan solusi yang tepat. Nah, jadi di sini kita ini dalam penyusunan program kreativitas mahasiswa ini, ada permasalahan-permasalahan yang merupakan kriteria dari PIMNAS. Coba di next selanjutnya dulu. Saya tulis di slide selanjutnya. Nah, di sini ada kriteria topik dalam penyusunan PKM. Yang pertama, ada berbasis pada intelektual mahasiswa. Maksudnya apa? Permasalahan yang diamati, yang ketika kita ingin menyusun PKM ini, yang pertama kan berbasis pada intelektual mahasiswa. Maksudnya, permasalahan yang kita amati itu harus berbasis pada data. Jadi, kita mengangkat masalah dengan benar-benar adanya fakta, adanya data. Bukan sekedar dengan opini kita atau sekedar dengan insting kita. Jangan seperti itu. Dan solusi yang kita tawarkan itu harus berbasis kepada keunggulan keilmuan kita. Jadi, misalnya saya dari matematika. Selama ini, saya menyusun PKM itu berfokus pada ilmu yang saya tekuni, matematika. Tiga kali saya ikut PKM dan tiga-tiganya memang fokusnya kepada matematika. Walaupun ada integrasi-integrasi bidang ilmu lain, tapi tidak lari dari bidang ilmu yang kita tekuni. Misalnya kita matematika, boleh sih sebenarnya. Tapi harus, misalnya boleh kita meneliti tentang sejarah, boleh. Tapi harus ada unsur bidang ilmu yang kita tekuni. Nah, kemudian ada memanfaatkan limbah menjadi barang bernilai. Nah, ini merupakan salah satu program yang sering banget dijumpai di PKM itu memanfaatkan limbah menjadi barang yang bernilai. Tim mahasiswa harus mampu memanfaatkan peluang dan potensi limbah. Limbah itu misalnya limbah ranting pohon boleh, limbah kertas boleh, limbah plastik boleh, apa aja limbah boleh. Ya kan, di sekitar masyarakat untuk menjadi barang yang bernilai. Kemudian ada melestarikan kearifan lokal. Mahasiswa harus mampu menelusuri kearifan lokal daerah Indonesia. Nah, ini biasanya kearifan lokal ini tentang budaya ya. Tentang budaya dan mampu mengangkat untuk melestarikan budaya itu sendiri. Kemudian ada berbasis IT. Nah, tim mahasiswa ini harus mampu menganalisis suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat dan diselesaikan dengan berbasis IT. Misalnya dengan komputer atau dengan teknologi-teknologi yang sudah canggih itu boleh. Biasanya kalau orang yang sudah saya temui, saya banyak temui di PIMNAS kemarin 32 dan universitas-universitas yang lain itu sudah canggih banget, sudah pakai teknologi nano gitu. Jadi, berbasis IT ini merupakan salah satu potensi yang besar untuk masuk kepada PIMNAS. Dan yang satu lagi adalah kondisi terkini. Maksudnya adalah kita harus mampu menganalisis permasalahan, tren, dan isu pada masyarakat Indonesia sehingga tim mampu menawarkan suatu yang terbaik untuk negeri. Sebelumnya, oke. Sebelumnya, slide sebelumnya. Oke, nah yang ketiga tadi kan sudah dua nih tipsnya orientasi, yang kedua amati permasalahan, dan yang ketiga itu namanya taat aturan. Kenapa taat aturan? Nah, jadi sebenarnya salah satu tujuan diadakannya PIMNAS itu adalah melatih mahasiswa untuk menjadi taat pada aturan. Kenapa kita harus taat? Ya, kita harus taat pedoman, aturan dibuat untuk apa? Untuk membenarkan jalannya program. Nah, jadi di sini, di PIMNAS itu tidak jauh-jauh yang namanya adanya pedoman. Jadi, di dalam seluruh PIMNAS itu pasti ada namanya buku panduan. Aturan-aturan ini selalu diatur dalam yang namanya satu buku panduan. Jadi, di dalam buku panduan ini mengatur semua segala urusan yang berhubungan dengan PKM. Apakah itu penulisan proposalnya? Apakah itu tentang presentasinya? Apakah itu tentang keberlangsungan programnya? Nah, jadi kenapa dibilang taat aturan itu adalah tips dan trik? Kenapa sih? Karena ketika kita sudah tidak aturan, artinya kita itu gagal menjadi orang yang kreatif. Jadi, kenapa? Karena dalam penulisan proposal misalnya kan, kita pasti akan ada diatur bagaimana penulisannya, bagaimana halamannya, atau sistematika penulisan. Nah, kalian tahu kalau misalnya penilai itu menilai proposal PKM ini, hanya tahap pertama kan ini menulis proposal. Tahap pertama ketika sudah dinilai, dinilai yang pertama kali itu administrasi. Maksudnya apa? Keteraturan kita dalam menulis proposal. Ketika misalnya diatur 10 proposal, harus tidak lebih dari 10 halaman. Ketika kalian menulisnya 10 halaman, hanya lewat satu baris saja di halaman sebelahnya. Itu sudah langsung gugur. Sudah langsung gugur, tidak diterima. Jadi, semua proposal itu yang pertama kali disreksi adalah administrasinya. Aturan-aturan sudah benar atau belum. Tanpa melihat isinya dulu. Jadi, walaupun kalian isinya itu bagus banget, tapi kalau misalnya tidak aturan-aturan, itu langsung dibuang. Nah, yang terakhir adalah bertawakal dan berdoa. Seluruh kegiatan yang sudah kita lakukan, seluruh proses yang kita lakukan itu bermuaranya harus kepada doa dan bertawakal. Ketika kita sudah melakukan semuanya dengan maksimal, kita harus berserah kepada yang maha kuasa. Biarkan yang maha kuasa Allah akan merentukan bagaimana keberlanjutan kita. Ketika kita sudah melakukan dengan baik, pasti kita akan juga mendapatkan hasil yang terbaik pula. Oke, next. Next. Nah, pesan dari saya, ada nih ke suatu kata-kata, orang yang pandai setinggi langit, namun selama ia tidak menulis, saat itu juga ia akan hilang dalam masyarakat. Karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh diajukan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aviva yang telah mememparkan materinya dengan sangat luar biasa. Nah, jadi ini Kak, sudah banyak sekali teman-teman semua yang bertanya. Saya bacakan satu-satu ya, Kak? Boleh. Oke. Kita akan memilih tiga pertanyaan saja, Kak, untuk sesi kali ini. Nanti selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi di sharing session bersama terasumber lainnya. Yang pertama dari Wita Laila Rifani dari Instansi Universitas Negeri Medan. Pertanyaannya, bagaimana cara menimbulkan kepercayaan diri untuk bisa memulai kegiatan ini, Kak? Dan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan relasi teman yang bisa diajak untuk membuat PKM? Terima kasih. Langsung saja, Kak. Silakan dijawab. Bagaimana menimbulkan percaya diri, gini. Kalau misalnya kita nggak percaya sama diri sendiri, bagaimana kita membuat orang mempercaya sama program kita? Nah, jadi sebenarnya kunci yang utama itu adalah kita harus percaya bahwa program kita ini layak, gitu. Jadi, percaya diri itu memang harus dibangun ya. Pelan-pelan kita harus bangun pelan-pelan. Memang nggak gampang membangun kepercayaan diri. Pada awal-awalnya juga kita tuh nggak pede. Ih, nggak pede sih sama yang lain. Kenapa ya program orang bagus-bagus? Kenapa kayaknya punya kita tuh kayaknya jelek banget ya? Tapi nggak apa-apa. Dengan seiring dengan kita berusaha untuk sering diskusi sama teman-teman, kita akan percaya diri. Percaya diri itu akan tumbuh seiring kita dengan seringnya kita berdiskusi dengan keseriusan kita mengerjakan PKM ini, kita akan timbul sendiri dengan kepercayaan usaha yang udah kita buat, gitu. Walaupun punya kita tuh nggak, rasa kita nggak se-ekspeksasi orang yang bagus-bagus sekali. Tapi, kita tuh dengan kepercayaan diri yang kita bangun sendiri, itu bisa menjadi program yang luar biasa bagi orang. Nah, kemudian untuk mencari relasi ya, relasi yang bisa diajak. Nah, jadi relasi itu sebenarnya menurut pengalaman saya, saya selalu mencari relasi yang udah mempunyai satu frekuensi sama saya. Jadi, sebenarnya sulit ya, karena program kreativitas ini adalah program yang keberlanjutannya berjalan terus. Jadi, ketika saya nggak satu frekuensi sama orang-orang yang saya rasa saya kurang cocok, saya akan sulit untuk membangun, untuk berdiskusi atau keberlanjutan selanjutnya akan sulit. Jadi, saya tuh biasanya mencari orang yang sudah satu frekuensi, biasanya gitu. Jadi, ketika udah menemukan orang yang kelop sama kita, ketika kita mau berdiskusi atau melanjutkan program ini juga gampang. Jadi, sevisi gitu ya, Kak, biar saling enak mengerjakannya. Ya, sebetulnya. Oke, Kak, pertanyaan kedua nih, dari Nezeliana Putri. Apakah judul dalam membuat karya ilmiah harus sesuai jurusan kita sekarang, Kak? Lalu, bagi dong tips dan triknya dalam pembuatan karya PKM agar berjalan dengan lancar. Silahkan, Kak, dijawab. Oke, jadi apa tadi? Alpian nih. Oh, iya. Apakah dalam membuat judul atau karya PKM harus sesuai dengan jurusan kita? Nah, yang kedua, bagi tips dan triknya agar membuat PKM, agar PKM kita berjalan dengan lancar. Oke, jadi judul itu kan terkait dengan isi dari PKM kita ya. PKM kita itu judulnya pasti selalu berkaitan. Gak mungkin lah isinya tentang apa, judulnya tentang apa. Pasti judul itu berkaitan dengan isi PKM. Jadi, ya, sapa? Yuk, kan dulu, oke? Oke, sebentar. Oke, nah. Jadi, harus sesuai dengan... Tadi saya sudah katakan kalau misalnya PKM itu harus berbasis pada intelektual mahasiswa. Jadi, bidang ilmu yang kalian tekuni apa misalnya jurusannya yang kayak tadi. Misalnya kalian jurusan seni. Boleh kalian angkat programnya itu tentang seni. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian mencoba untuk... Apa ya? Mencoba untuk lari... Mencoba membuat inovasi lah kan misalnya. Tentang bidang ilmu lain. Saya sangsi kalau kalian nanti di tengah jalan, kalian akan bingung. Karena selama ini kalian menekuni bidang seni. Jadi, kalau misalnya ditakutkan. Misalnya kalian mengambil bidang ilmu lain. Apa ya? Maksudnya nanti gak di tengah jalan gitu jadi bingung. Karena apa yang mau dilakukan. Karena ilmu itu gak kita kuasai gitu. Tapi, di dalam PKM juga diatur kalau misalnya program yang kita buat itu harus sesuai dengan bidang ilmu kita. Misalnya di tahun yang lalu itu di FIMNAS 3.2. Kan kami membuat tentang media pembelajaran hologram untuk pembelajaran matematika. Nah, di situ kan ada matematikanya, pembelajarannya. Saya dari matematika itu berhubungan. Kemudian kami juga ada mengambil dari teknik. Teknik untuk tentang pembuatan medianya. Kan itu anak teknik perlu komputer-komputernya gitu. Kemudian ada anak fisika juga yang untuk mengatur pencahayaan hologram tersebut. Jadi, sebenarnya kita bisa menyatukan berbagai integrasi ilmu. Sehingga membuat PKM kita itu menjadi satu kesatuan yang komplit. Nah, luar biasa sekali ya. Selanjutnya ini, Kak, pertanyaan ketiga dari Syahir Sasri Habibi, Universitas Negeri Medan. Nah, pertanyaannya adalah kesalahan-kesalahan apa saja sih yang sering dilakukan mahasiswa sebagai pengusung PKM sehingga membuat PKM yang diusungkan tersebut tidak lulus pendanaan. Bahkan tidak lulus sampai FIMNAS. Silahkan, Kak, dijawab. Oke, seperti yang saya bilang tadi, yang sering banget dilakukan adalah tidak taat aturan. Jadi, ketika kita salah di titik atau di koma saja, seperti yang saya bilang, previewer atau penilai itu langsung membuang tanpa melihat isi dari karya kalian. Walaupun karya kalian bagus, tapi sistematikanya itu tidak benar, itu langsung dibuang. Jadi, sebenarnya hal yang harus kita minimalisir kesalahannya adalah taat aturan. Jadi, ketika kita menulis PKM harus benar-benar teliti dengan membaca panduan, dengan sesuaikan dengan proposal yang sudah kita tulis, ya itu. Jadi, ketika sudah benar-benar taat gitu sama pedoman yang sudah dikeluarkan, ya tinggal isinya. Jadi, banyak-banyak berdiskusi dengan dosen pendamping atau dengan tim, sehingga isinya itu bisa kalian pikirkan bareng-bareng. Jadi, kesalahan utama itu sebenarnya pada yang saya tahu sejauh ini adalah tentang teknis penulisan. Ya, benar sekali. Sedikit menambahi ya, jadi kalau untuk format penulisan PKM itu, usahakan selalu mengikuti sesuai dengan panduan. Jadi, jangan teman-teman semua sudah membuat isi yang bagus, tapi tidak tahunya marginnya malah tidak 3-4-4, atau seringkali itu mengenai kesalahan-kesalahan yang sepele. Jadi, untuk membuat PKM, tipsnya yang pertama adalah jangan mengabaikan aturan yang telah dibuat, itu dia. Oke, Kak Aviva, terima kasih telah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang tidak kebahagiaan pertanyaannya untuk dibacakan, jangan sedih, nanti kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Oke, selanjutnya penyerahan sertifikat oleh tim PDD, dan sekalian juga dokumentasi peserta. Nah, berikut ini, Kak, kami berikan kepada Kak Aviva Rahmi sertifikat secara digital yang nantinya akan dikirim secara langsung. Oke, selanjutnya kepada tim PDD, saya persilakan untuk dokumentasi bersama, Oke, kita senyum semua ya, walaupun tidak kelihatan, tapi tidak apa-apa, senyum saja. Oke, tiga, dua, satu. Oke, sudah. Sekali lagi. LP2M-nya dong, cendikianya. Oke, tiga, dua, satu. Oke. Oke, sudah. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak MC. Oke, baik. Terima kasih. Pada kakak moderator. Menarik ya, kesintaran jawabnya. Langsung saja masuk kita ke... Selanjutnya, yaitu sharing-sharing session. Di sini kita masih ditemukan oleh moderator kita, yaitu... Kak Alpian Yatman, pada Kak Alpian Yatman, waktunya depan yang disisitkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak MC. Saya selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, sobat cendia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, masih saya yang menjadi moderatornya ya. Nah, tadi kan di acara sesi satu tadi telah membahas mengenai sekutar PKM secara umumnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu mengenai penjelasan dari tiap-tiap skim PKM-nya, yaitu ada PKM penelitian eksakta, penelitian sosial humani orang, pengabdian masyarakat, teknologi, kewirausahaan, karsas cita, dan juga gagasan futuristik. Nah, langsung saja di sini saya punya tujuh pemateri. Yang pertama adalah Kak Lisa Amalia, yang merupakan lawas pendanaan untuk KPM-PKM penelitian eksakta. Untuk Kak Lisa Amalia, Assalamualaikum, Kak. Sayai dulu, Kak. Waalaikumsalam, salam, salam, salam. Oke. Untuk pemateri kita yang kedua, yaitu Kak Anissa Putri Hairi, beliau merupakan lawas pendanaan untuk PKM Sosial Humaniora, dan juga merupakan salah satu peserta PIMNAS tahun ini. Assalamualaikum, Kak. Halo. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Alpianyai. Ya, selamat malam, Kak. Nah, selanjutnya untuk pemateri kita yang ketiga, ada Kak Andara Dipiksian, beliau merupakan lawas pendanaan untuk bidang PKM pengabdian kepada masyarakat. Assalamualaikum, Kak Andara. Waalaikumsalam, Kak Alpianyai. Oke, selanjutnya untuk pemateri kita yang keempat, ada Bang Pan Suriah Handika yang lawas PKM Teknologi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya untuk pemateri kita yang kelima, ada Bang Dika Ramadana yang lawas PKM kewirausahaan. Assalamualaikum, Bang Dika. Waalaikumsalam, Kak. Oke, selanjutnya ada Kak Serti Lumongga yang lawas PKM Asas Cipta tahun 2020. Assalamualaikum, Kak Serti. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Kak. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Kak Febri Asniana yang lawas PKM Gagasan Fisturistik. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Kak. Oke, nah, tadi kan saya sudah menyebutkan dari tujuh pemateri kita kali ini. Nah, untuk setiap narasumber, saya persilakan waktu sebanyak tiga menit untuk memamparkan mengenai bidang PKM-nya masing-masing. Bisa dimulai dari Kak Lisa Amalia. Kepada Kak Lisa, saya persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih, Kak. Ingin untuk share screen ya. Oke, silakan, Kak. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, sudah kok, Kak. Sudah, Kak. Mulai aja ya semuanya. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lisa Amalia. Saya dari jurusan biologi, Angkatan 2018, Universitas Negeri Medan. Nah, kita langsung aja nih ya ke PKMPE atau penelitian eksakta. Jadi, menurut saya ada beberapa hal basic yang perlu untuk teman-teman ketahui yang sudah saya rangkum ke dalam beberapa poin dalam karakteristik PKMPE. Jadi, apa-apa saja sih ciri-ciri PKMPE itu, atau kalau kita mau membuat PKMPE, apa-apa saja nih yang perlu diperhatikan. Jadi, PKMPE ini, dia yang pertama adalah penelitian kreatif. Tentu saja seperti namanya, ini harus mengandung unsur penelitian yang kreatif. Nah, kalau untuk di penelitian eksakta, dia identik dengan kegiatan eksperimental atau kegiatan percobaan atau pengujian gitu. Bisa pengujian sesuatu terhadap sesuatu, satu variable terhadap satu variable lainnya, dan lain sebagainya. Nah, tapi di PKM 2020 kemarin, karena ada pandemi COVID, di PKMPE sendiri, luarannya itu harus diubah menjadi namanya naratif review atau naratif teks, yang mana itu tidak dilakukan melalui kegiatan eksperimental. Jadi, bentuk penelitiannya adalah penelitian deskriptif yang dilakukan melalui analisis literatur gitu. Jadi, sudah berubah dia. Jadi, penelitian itu bisa dalam eksperimental atau bisa dia penelitian deskriptif. Nah, yang kedua adalah menerapkan metode ilmiah tertentu. Ini bisa kita artikan ke dalam dua hal nih. Yang pertama adalah PKMPE ini dilakukan dengan sistematika kerja ilmiah, seperti yang sudah kita tahu. Ada dia nanti observasi, kemudian merumuskan masalah, kemudian melakukan eksperimen, menganalisis data hasil eksperimen, dan menyimpulkan hasil eksperimen. Nah, pengertian yang lain dari menerapkan metode ilmiah ini adalah PKM penelitian eksakta dilakukan dengan melakukan prosedur ilmiah tertentu. Misalnya, yang saya lakukan di PKM saya yang barusan kemarin, itu saya menganalisis kestabilan genetik dari tumbuhan. Nah, di sini digunakan prosedur ilmiah yang disebut sebagai ISSR atau Inter-Simple Sequence Repeat. Jadi, ada prosedur ilmiah tertentu yang memang sudah terbukti, yang dilakukan dalam penelitian kita ini. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah ini harus berkaitan dengan ilmu eksakta, seperti misalnya biologi, fisika, atau kimia. Nah, jadi judulnya, misalnya kalau saya judulnya tentang biologi gitu, maka ketuanya itu juga harus dari orang-orang biologi, dan PKM-nya ini juga harus dibimbing oleh dosen yang memang bidang ilmunya adalah di bidang biologi. Nah, yang terakhir adalah hasil dari PKM PE ini. Jadi, hasil dari PKM PE ini bisa dalam berupa bentuk data ataupun produk. Kalau data contohnya adalah PKM saya yang kemarin ini, judul lengkapnya adalah analisis kestabilan genetik tonlet nanas sipah utar dengan menggunakan penanda molekuler ISSR. Nah, jadi hasil dari penelitian ini adalah, hasil dari PKM ini adalah benar gitu, bahwasannya si ISSR itu dapat digunakan untuk menganalisis kestabilan genetiknya nanas tadi, karena ini, ini, ini gitu. Jadi, dia bentuknya bisa berupa data seperti itu. Nah, bisa juga produk dari PKM PE, hasil dari PKM PE ini berupa produk. Misalnya, kalau teman-teman meneliti ekstrak etanol suatu tumbuhan tertentu yang bisa dijadikan sebagai, misalnya nih ya, salep anti-inflammasi gitu. Jadi, produknya, produk akhirnya itu pasti nanti akan ada salep dari ekstrak tumbuhan itu yang sudah terbukti melalui eksperimennya teman-teman di PKM PE ini, dia punya efek anti-inflammasi. Tapi produknya itu hanya sebatas sampai situ saja gitu, hanya sebatas sudah teruji. Memang dia punya efek seperti yang teman-teman letakkan di judul. Kalau untuk ini dicobakan secara massal gitu, untuk melihat kebermanfaatannya di masyarakat, misalnya masyarakat yang sedang mengalami wabah gatal-gatal misalnya gitu. Nah, itu belum sampai ke situ gitu. Jadi, hasilnya kalau di PKM PE ini bisa berupa data seperti yang penelitian saya tadi, yang saya contohkan, atau berupa produk yang sudah teruji kevalitannya sesuai dengan judul kita, tapi belum dicobakan secara massal seperti itu. Nah, PKM PE ini nanti akan ada mirip-miripnya dengan PKM KC yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita yang lain gitu. Jadi, agak-agak mirip. Teman-teman diperhatikan kira-kira mana nih nanti perbedaannya antara PE dengan KC. Nah, mungkin itu saja. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah beberapa judul PKM PE yang lolos pendanaan PIMNAS tahun ini. Ini kebetulan dari UGM semua. Jadi, inilah kira-kira gambaran PKM PE itu seperti apa gitu. Judul-judulnya seperti ini. Itu saja. Semoga yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Teman-teman merasa itu bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke moderator, Kak. Terima kasih. Oke, baik, Kak. Terima kasih ya, Kak, sebelumnya. Nah, langsung saja selanjutnya untuk pemateri kita yang kedua, Kak Anissa Putri Hadi dipersilakan untuk berbagi pengalamannya mengenai bidang PKM Sosial Humaniora. Kepada Kak Anissa, saya persilakan. Tiga menit ya, Kak. Baik, terima kasih. Kepada Kak Lipiani, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan PKM tentang penelitian Sosial Humaniora. Jadi, kita biasa nih kan dengar kata penelitian. Nah, jadi PKM penelitian itu biasanya sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif dan tekun, sistematis untuk menemukan atau menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Nah, jadi tujuan PKMP secara umum, baik itu penelitian, saya kepenelitian Sosial Humaniora itu adalah menemukan kembangkan minat dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap persoalan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Sehingga kita sebagai mahasiswa mampu menemukan solusi yang tepat dan mampu menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat ke depannya. Nah, kalau dari PKM penelitian Sosial Humaniora sendiri, sesuai dengan namanya Sosial Humaniora, di sini PKM PSH itu merupakan program penelitian yang memecahkan masalah-masalah sosial. Misalnya, survei kesehatan anak jalanan, metode pembelajaran aksara daerah di siswa sekolah dasar, tentang sentra kerajinan masyarakat, nah seperti itu. Jadi, di PSH ini kita menemukan suatu keterbaharuan informasi atau kita kenal itu state of the art atau SOTA. Nah, jadi state of the art ini adalah keterbaharuan informasi, yaitu temuan yang tidak terungkap di penelitian sebelumnya, namun diungkapkan atau menjadi proyeksi pada penelitian yang akan datang. Nah, penelitian yang mau kita laksanakan ini itu berpotensi dipublikasikan di jurnal IMIA ataupun berpotensi menghasilkan patent seperti itu. Jadi, kalau PSH ini dia menghubungkan sebab-akibat antara satu penelitian dan penelitian lain dan juga tentang beberapa perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ataupun budaya pokoknya yang terkait dengan kearifan lokal masyarakat. Nah, seperti itu. Kalau dari penelitian sosial humaniora ini kuncinya itu sebenarnya di keterbaruan informasinya. Jadi, kalau secara menurut singkatnya seperti ini. Ada penelitian terdahulu misalnya mengenai sejarah gitu kan. Kalau saya sendiri dengan tim saya, Alpina dan Afifah, itu kami untuk tahun ini penelitiannya sosial humaniora judulnya Melawan Lupa Menguat Peradaban Masyarakat Lokal dalam memanfaatkan konsep matematika pada zaman kerajaan Batak Toba di Sumatera Utara. Nah, jadi kuncinya itu, kita kan banyak nih penelitian tentang kerajaan Batak Toba beserta peninggalannya. Nah, namun sampai saat ini masih banyak gitu peninggalan kerajaan tersebut yang belum terungkap. Terungkap apanya nih? Terungkap bagaimana masyarakat menggunakan konsep matematika. Nah, jadi tim kami ingin mengungkap itu. Hal-hal yang secara tidak sadar yang pada zaman dahulu masyarakat telah menggunakannya itu akan kami mengungkapkan. Nah, jadi nilainya itu adalah temuan barunya. Keterbaruan informasi yang akan kita temukan. Jadi, kita melihat dulu penelitian yang sebelum-sebelumnya ada. Lalu kita mengkaji kembali penelitian tersebut. Lalu kita temukan lagi penelitian yang baru dan hasilnya itu akan menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Sama seperti penelitian eksakta untuk tahun ini kita tidak melaksanakan penelitian secara langsung jadi hanya menganggarkan itu studi literatur jadi kita mencari beberapa sumber informasi. Mungkin seperti itu, Kak Alpiani. Oke, baik. Terima kasih, Kak Anissa. Selanjutnya kita ke pengabdian kepada masyarakat yaitu Kak Andra Dipiksian. Silahkan, Kak. Waktunya 3 menit ya, Kak. Kepada Kak Andra saya persilakan dengan segala hormat. Halo, Kak Andra. Ya, terima kasih kepada moderator Kak Alpiani Luqman. Nah, di sini saya akan sedikit tentang program PKM khususnya PKM yaitu tentang pengambilan masyarakat. Jadi, kalau pada bagian pengambilan masyarakat ini itu lebih dikhususkan kepada solusi yang diberikan oleh mahasiswa. Jadi, ini lebih menyelesaikan persoalan masyarakat sesuai dengan permasalahan kekinian. Nah, jadi di sini mahasiswa dikhususkan untuk memberikan solusi yang paling tepat untuk masalah dari masyarakat tersebut. Nah, namun masyarakat dalam PKM ini ada kriterianya yaitu masyarakat yang sifatnya non-profit. Nah, inilah letak perbedaan yang paling dasar antara PKM dengan PKMT. Nah, masyarakat non-profit di sini apakah maksudnya? Nah, masyarakat non-profit di sini adalah masyarakat yang sifatnya tidak menghasilkan. Kalau kewirausahaan mungkin dia sifatnya itu lebih yang baru akan memulai kewirausahaan. Nah, tapi ini sifatnya lebih kepada solusi yang diberikan. Nah, kalau yang lain mungkin bisa sekolah, panti asuhan, ataupun organisasi-organisasi desa. Jadi, ini sifatnya itu dikhususkan untuk masyarakat non-profit. Nah, inilah intinya dari PKMM yang khususnya pengabdian masyarakat. Nah, jadi di sini solusi yang diberikan oleh mahasiswa kepada masyarakat di sini merupakan solusi yang tepat yaitu dengan penarapan IPTK kampus ataupun juga dengan penarapan teknologi yang terkekinin sekarang yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah dari masyarakat. Nah, di sini yang harus ditekan dalam PKMM adalah masalah dalam PKMM ini merupakan masalah dari masyarakat. Misalnya, kebutuhan masyarakat itu seperti apa? Apa yang tidak terpenuhi dari masyarakat? Nah, kita sebagai mahasiswa memberikan solusi yang tepat yang dituangkan dalam proposal PKMM. Nah, untuk PKMM sendiri itu ketuanya tidak terikat dengan bidang ilmu. Nah, jadi ketuanya itu tidak harus yang selinir dari jurusan itu. Nah, namun dalam suatu kelompok dalam PKMM itu jurusannya itu harus tercantum dalam judul proposal PKMM yang diajukan. Nah, lalu dalam PKMM ini anggotanya itu 3-5 orang. Tetap sama dari mulai tahun 2019 atau berapa itu tetap 3-5. Selain itu dalam program PKMM ini luarannya itu disifatnya itu adalah aktivitas kegiatan pendampingan ataupun sifatnya itu pelatihan yang diberikan. Nah, jadi dalam proses nanti kegiatan dalam PKMM ini sifatnya mahasiswa itu lebih memberikan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, atau pemeragaan alat ataupun pemeragaan solusi yang diberikan oleh mahasiswa. Jadi, ini memang sifatnya itu harus terjun ke masyarakat. Dan yang paling mendasar dari program PKMM ini adalah pada bagian proposal nanti, pada bagian bagiannya itu adalah tentang gambaran umum dari masyarakat yang non-profit tersebut. Nah, jadi kalau misalnya pada bagian kami dulu yang pada pendanaan tahun ini itu sifatnya itu adalah tentang proses alat peraga yang memang dimana mitra di sini adalah sekolah, non-profit sifatnya itu sekolah, dimana sekolah ini kekurangan alat peraga. Dan solusi dari kami adalah memberikan alat peraga yang memang sesuai dengan kebutuhan dari sekolah tersebut, khususnya sekolah disyabilitas yaitu Tuna Rungu. Nah, jadi di sini itu solusi yang diberikan sama kalian dan ketepatan antara solusi yang kalian berikan dengan kebutuhan masyarakat, nah inilah yang paling penting dalam program PKM-M. Nah, namun karena COVID kali ini jadi oh ya, terima kasih Kak Alpiani. Oke. Kita lanjut ya. Terima kasih Kak Andara yang telah membuatkan materinya. Kita lanjut ke PKM teknologi yaitu Bang Pan Suriahandika. kepada Bang Pan saya persilakan dengan segala hormat. Tiga menit ya Bang, waktunya Bang. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya share dulu. Oke, kelihatan ya? Nah, ini ada salah satu bahan yang saya dapat ketika monek ya dari Prof Sundani. jadi ini yang dimasuk dengan PKM-T merupakan salah satu solusi ilmiah bagi kelompok profit seperti yang dikatakan oleh Kak Andara tadi. Fokus daripada PKM-T ini adalah untuk peningkatan omset. Jadi, omset ini boleh kalau di T kita bisa meningkatkan pendapatan, efisiensi waktu, dan produk-produk baru. sebenarnya tidak jauh berbeda dengan PKM-M, namun hanya saja di sini lebih pada mitranya, pada kelompok profit, di mana kita harus bisa menyelesaikan permasalahan mitra terkait produksi, kemudian cara pemasaran, dan mungkin dalam pelaksanaan hal-hal lain, teknis-teknis lain. Di sini ada beberapa nih, untuk meningkatkan omset dan produk baru. Kemudian manajemen teknologi berupa jasa dan barang. Beberapa hal yang kemudian muncul pada PKM-T pada 2020 ini memang lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang sifatnya sudah 4.0. Jadi kemarin banyak aplikasi-aplikasi yang muncul di bidang-bidang startup untuk meningkatkan omset-omset mitra tadi, mulai dari bagaimana cara membuat mereka bisa mempublikasikan barang jasanya. Nah ini salah satu contoh bentuk PKM-T membuat mesin untuk singkong ataupun keripik. Ini salah satu efisiensi waktu untuk meningkatkan produksi. Jadi memang fokus pada PKM-T ini adalah meningkatkan produksi, meningkatkan omset dari si mitra dengan adanya penerapan teknologi yang diberikan oleh mahasiswa sehingga mitra memiliki omset yang lebih baik dari sebelumnya. Kemarin kami dari kelompok PKM-T itu memberikan satu pemahaman tentang produksi bata dengan abu tandan kosong dan dengan alat yang minimalis sehingga bisa meningkatkan produksibilitas bata kualitasnya lebih baik kemudian bisa juga menjadi alternatif tambahan bahan baku buat masyarakat. Kemudian yang hari ini masuk PIMNAS itu ada camp-camp mereka memberikan satu solusi terkait pelaksanaan untuk pengobatan kaki patah bagaimana dengan teknologi yang terbarukan dengan menggunakan alat-alat. Jadi kalau kita berbicara dengan teknologi atau PKM-T ini kita lebih bagaimana meningkatkan omset mitra mengepasiensikan waktu sehingga omsetnya naik pendapatannya bisa naik berubah dari yang sebelum-sebelumnya inilah fokus kita penerapan teknologi ini saya akan share beberapa apa ya beberapa oke ada beberapa contoh ya nah ini beberapa contoh judul dari UII itu ada inovasi alat extender pengolah sampah memang dia lebih pada orang-orang yang sudah memiliki profit dari seperti itu yang sudah memiliki jasa ataupun pekerjaan lainnya itu dari saya sekilas untuk PKM-T saya kembalikan oke terima kasih Bang Pan nah selanjutnya kita ke PKM kewirausahaan nih ada Bang Dika Ramadana kepada Bang Dika saya persilahkan waktunya 3 menit ya Bang halo Bang Dika iya baik apakah suara saya kedengaran terdengar silahkan Bang terima kasih atas waktunya saya akan memaparkan sedikit tentang PKM-K jadi sesuai namanya yaitu kewirausahaan muara daripada kewirausahaan ini ialah terbentuknya suatu usaha dimana diharapan menjadi cika bakal terbentuknya usaha yang menjadi sebagai karya mandiri bangsa dalam PKM-K itu tidak hanya berorientasi pada profit tetapi lebih mengutarakan kepada jenis komoditas yang menunjukkan kepakaran tim artinya usaha yang diajukan itu harus sesuai dengan basic ataupun keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri dan komoditas yang dihasilkan mahasiswa itu dapat berupa barang ataupun jasa yang menjadi modal dalam berwirausaha dan komoditas tim PKM-K yang diajukan itu tidak boleh menjadi kompotitor produk sejenis yang menjadi sebagai pendapatan masyarakat dalam pelaksanaannya hal pertama yang dilakukan dalam PKM-K yaitu survei pasar karena dalam survei pasar ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap pemberian peluang pasar karena dari survei pasar ini kita dapat mengetahui apa yang masyarakat butuhkan dan apa yang pasar butuhkan dan mahasiswa pengusul PKM-K itu bisa bekerjasama dengan mitra tetapi usaha yang diusulkan itu merupakan usaha yang berasal dari mahasiswa pengusul bukan usaha dari mitra dan sebagian besar dana yang diajukan itu harus dialokasikan untuk operasional usaha sebagai modal usaha dan dalam PKM-K ini tidak boleh ada kegiatan penelitian sehingga tidak menimbulkan kesipengsiuran antara skim PKM-K dengan skim PKM-P dan dari beberapa judul PKM yang lolos itu sangat minim terdapat PKM yang berkaitan dengan makanan jadi diusahakan untuk tidak berkenaan dengan makanan dan yang terakhir adalah taati aturan karena taat terhadap aturan adalah salah satu atau gerbang utama untuk lolos di tahap-tahap berikutnya saya kira sekian saya kembalikan kepada moderator oke terima kasih Bang Dika selanjutnya kita punya Kak Septi Lomongga dengan skim PKM Karsasipta silahkan Kak Septi waktunya 3 menit baik terima kasih kak ialah PKM Karsasipta nah teman-teman untuk mengertai Karsasipta itu bagaimana yang sudah kita kenali pada teman-teman yang sebelumnya bahwa PKM Karsasipta adalah PKM yang membidangi Karsasipta ataupun yang mendasari Karsasipta artinya PKM ini berfokus pada program konstruksif yang berbasis pada Karsa dan malar kita nah yang berdasarkan pada kehendak serta kemampuan berpikir kita nah jadi dalam PKM Karsasipta ini kita dituntut untuk bisa membuat atau menciptakan suatu alat ataupun produk fungsional yang nantinya sampai pada tahap kebermanfaatan nah jadi bentuknya itu bisa berupa produk bisa berupa sistem bisa berupa alat bisa berupa prototype bisa berupa aplikasi bisa berupa jasa layanan dan lain sebagainya yang tujuannya sama untuk meningkatkan kreativitas dan kreasi mahasiswa terhadap suatu permasalahan faktual yang terjadi di masyarakat nah jadi kuncinya adalah permasalahan itu harus bisa menyelesaikan permasalahan tetap dan juga harus terbarukan ataupun memiliki nilai novelty yang tinggi dan indikator ketercapaian dari PKMKC ini adalah yang pertama jika ingin kita lolos pendanaan ataupun nanti ketika sudah lolos proposal gitu pada tahap monef atau monitoringnya TKM ataupun produk dari KC kita ini harus sudah pada tahap lolos uji coba seperti itu pada sampai tahap sudah siap pakai atau minimal kita sudah melalui uji coba seperti itu lalu boleh juga produk kita ini pada skala prototype tidak sampai pada alat yang sudah fungsional ataupun alat yang sudah dimanfaatkan kepada orang banyak jadi tidak mengapa jika belum sampai pada tahap kebermanfaatan namun yang penting sudah melalui tahap uji coba nah sebagaimana yang saya jelaskan juga ada tahap yang pertamanya itu adalah inspirasi jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan inspirasi inspirasi yang bersumber pada permasalahan yang terjadi ataupun kebutuhan yang ada pada masyarakat lalu konstruksikanlah ide-ide tersebut dalam desain-desain sehingga pada saat pada saatnya nanti sudah sampai pada tahap konstruksi nah jadi mulai dari tahap inspirasi awalnya lalu ke konstruksi minimal ketika kita sudah monet nantinya kita harus sudah mencapai tahap konstruksi ini lalu pada tahap tertingginya yaitu tahap implementasi ialah nanti ketika adalah pada tahap tertinggi kalau teman-teman bisa mencapai tahap implementasi ini artinya produk teman-teman sudah dipakai secara luas oleh masyarakat nah tahap ini kemungkinan bisa membawa PKM KC teman-teman kepada tahap timna seperti itu untuk tipsnya mungkin yang pertama produk KC dari teman-teman ini harus benar-benar asli tapi kalau memang teman-teman tidak bisa membuat sesuatu yang benar-benar asli atau belum pernah sama sekali ditemukan di masyarakat teman-teman bisa memodifikasi produk sejenis tanpa meniru lalu lakukanlah ATM kalau memang kita sudah buntu ataupun sudah sepertinya produk yang ide kita ini sudah ada gitu kan nah maka ATM lah amati tiru dan modifikasilah produk kita itu sehingga menjadi sesuatu yang memang benar-benar tidak identik dengan produk yang sudah ada dan memang benar-benar nampak gitu keterbaharuannya mungkin sekian saja Kak saya kembalikan oke terima kasih Kak Septi nah selanjutnya diskus kita yang terakhir yaitu Kak Febri Asmiana untuk penjelasan mengenai gagasan fituristik kepada Kak Febri saya persilahkan waktunya tiga menit Kak oke apakah suara saya terdengar iya sudah terdengar Kak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nah jadi disini saya ingin sharing sedikit tentang PKM GFK dimana PKM GFK ini sedikit berbeda dengan PKM lima bidang dan PKM KT dan juga masih tergolong PKM yang baru dimana PKM GFK ini bertujuan untuk memotivasi partisipasi kita sebagai mahasiswa dalam mengelola imajinasi persepsi dan nalar memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ataupun bisa sebagai upaya solusi keprihatinan bangsa Indonesia topik pada PKM GFK ini mengacu kepada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga bisa mengacu kepada isu nasional yang menjadi keprihatinan bangsa dimana PKM GFK ini dimulai dari adanya sebuah gagasan kemudian gagasan ini kita kembangkan menjadi narasi dan pada akhirnya kita wujudkan dalam bentuk karya yaitu video dimana videonya ini nanti kita desain dan kita expose melalui media masa yaitu YouTube konten dari YouTube ini bisa berupa video dimana videonya ini berisi gambar foto animasi video klip film pendek musik apapun bisa kita kombinasikan sehingga video yang kita hasilkan nantinya memiliki memiliki kreativitas dan desain yang bagus supaya orang-orang yang menonton video kita ini bisa lebih tertarik untuk melihat video kita ini nah jadi inti dari PKM GFK ini sebenarnya lebih memfokuskan kepada video yang kita upload melalui YouTube dimana di video itu kita bisa memaparkan apa-apa aja sih permasalahan yang ada kemudian kita sampaikan solusinya dan bagaimana tahapan atau proses agar solusi tersebut bisa terrealisasikan dan sifatnya yaitu futuristik konstruktif artinya solusi yang kita sampaikan itu berorientasi untuk jangka panjang atau masa depan dan juga dan juga videonya itu harus bersifat membina membangun ataupun memperbaiki nah jadi nilai penentu untuk bisa lulus pendanaan ataupun ke PIMNAS dari PKM GFK ini yaitu dinilai dari video yang kita unggah melalui YouTube nah itu aja sharing dari saya saya kembalikan ke moderator oke terima kasih Kak Febri atas pemaparannya nah langsung saja ini kita adakan sesi tanya jawab jadi pertanyaannya telah dikumpulkan oleh teman-teman panitia sebelumnya nah disini untuk penanya pertama yaitu dengan pertanyaan apakah PKM difokuskan atau dituntut untuk menciptakan atau menghasilkan karya baru atau bisa sebatas penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam PKM oke mungkin kepada Kak Andara Dipiksian silahkan Kak dijawab terima kasih Kak Kiani bisa tolong ulangi lagi tadi pertanyaannya oke pertanyaannya apakah PKM difokuskan atau dituntut untuk menciptakan atau menghasilkan karya baru atau hanya sebatas penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam PKMM silahkan Kak terima kasih kepada Kak Alpiani nah jadi dalam PKMM ini tadi sudah dijelaskan aktivitasnya itu sifatnya itu dalam pendampingan apakah hasil dari produknya itu merupakan karya baru atau tidak nah itu tergantung dari proposal yang proposal mahasiswa tersebut contoh jika PKMM ini sifatnya adalah pemanfaatan pemanfaatan limbah maka otomatis hasil atau luaran dari produk proposal itu sendiri adalah proses pendampingan atau pelatihan jika pemanfaatan limbah dalam produknya itu adalah sebuah karya atau sebuah karya limbah baru yang telah dibaharukan maka ini bisa jadi namun jika sifatnya itu adalah pendampingan untuk pelatihan misalnya sosialisasi kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan sejahteraan hidup dan tidak ada produk misalnya pelatihan proses penggunaan Al-Quran atau pelatihan penggunaan misalnya pemanfaatan suatu organisasi supaya lebih cepat nah itu tidak harus ada produk ataupun karya yang baru nah jadi tergantung dari judul kalian kalau memang judul kalian itu sifatnya nantinya akan ada suatu produk yang baru seperti pemanfaatan lima akan ada produk alat peraga akan ada produknya maka luarnya juga otomatis akan ada produk yang baru namun jika proses PKM kalian ini hanyalah berupa sosialisasi maka sifatnya itu hanyalah sebuah pendampingan yang nantinya keluarnya itu adalah proses bagaimana masyarakat itu bisa mandiri dengan pelatihan yang kalian lakukan tanpa ada campur tangan dari kalian lagi nah itulah nanti kalau nanti itu pada monitoring evaluasi PKM itu ada namanya tentang evaluasi keberanjutan program bagaimana seperti itu Kak Aviva Kak Aviva maaf terima kasih Kak Andara atas jawabannya nah selanjutnya kita ke PKM kewirausahaan nih ada pertanyaan begini Bang bagaimana cara mengimplementasikan konsep sains dalam PKM kewirausahaan kepada Bang Dika saya silakan untuk menjawab baik bagaimana cara mengimplementasikan konsep sains dalam PKM kewirausahaan jadi bisa bisa diimplementasikan seperti tim saya yaitu dengan pembuatan liptin itu dapat menggunakan bahan-bahan seperti bahan-bahan kimia untuk pembuatan liptin yang kemudian dapat memiliki daya jual yaitu dalam bentuk liptin itu termasuk salah satu penerapan dalam ilmu sains contohnya lain adalah dalam pembuatan toner itu dapat menggunakan ekstrak dari bioetanol seperti itu oke nah jadi ada penerapan dari konsep sainsnya itu pengimplementasiannya kita manfaatkan untuk dikomersilkan seperti itu ya bang kira-kira iya iya benar sekali oke nah kita lanjut nih ada penanya dari Ali Akbar Sima Nung Khalid untuk PKM Sosial Humaniora nah pertanyaannya begini kak apakah memungkinkan untuk PKM penelitian Sosial Humaniora itu kita menggunakan penelitian yang sudah ada tapi mungkin ditambahin dengan variable yang lain atau dengan metode yang lain silahkan kak Anissa silahkan dijawab baik terima kasih terima kasih elitis pertanyaannya jadi untuk penelitian Sosial Humaniora itu apakah kita mungkin untuk menggunakan penelitian yang sebelumnya telah ada tapi diganti variable ataupun metodenya sangat memungkinkan karena inti dari Sosial Humaniora ini kan kita mengungkapkan informasi baru ataupun kita bisa juga pakai penelitian yang lama tapi dengan syarat nanti di penelitian kita ini kita mengungkapkan informasi baru jadi bukan hanya informasi tersebut yang diungkapkan kembali tapi ada informasi baru yang harus kita ungkapkan seperti itu kalau itu nilai plusnya lebih lagi karena banyak orang yang belum tahu informasi tersebut namun kita yang mengungkapkan seperti itu sebenarnya bukan hanya PKM PSH yang seperti itu bisa tapi PKM yang lain juga bisa seperti yang dibilang SEPTI tadi itu ada namanya modifikasi jadi kalau teman-teman jeli untuk perhatikan dari beberapa judul di PKM dari tahun ke tahun 2018-19-20 pasti tetap ada PKM-PKM yang mirip ataupun dimodifikasi lagi mungkin dia di tahun ini membuat PKM pengabdian tapi di PKM pengabdian ini kali ini dia buat produk nah bisa jadi di tahun depan produk yang dibuat dia di PKM pengabdian itu dimodifikasi dan dibuat ke karsa cipta bisa jadi nah jadi di PKM ini sebenarnya bisa jadi kita menggunakan penelitian kita yang terdahulu juga jadi harus bisa kita modifikasi kita juga bisa harus cari tahu permasalahan yang terbaru juga bahkan kadang gak kepikiran kita untuk kita teliti seperti itu mungkin kealbiannya oke baik terima kasih Kak Anissa nah selanjutnya kita ke penanya berikutnya yaitu dari Dwi Antika Nasution pertanyaannya Kak kalau misalnya kita membuat alat peraga sebagai solusi permasalahan sekolah seperti yang dibilang Kak Andara tadi tetapi alat peraga ini berbasis teknologi gitu Kak itu termasuk PKMM atau PKMT ya Kak nah langsung saja kepada Bang Pan Surya Handika untuk menjawabnya silahkan Bang oke baik ya terima kasih jadi kalau dia teknologi ini bukan basisnya teknologi aja gitu di M juga penerapannya boleh teknologi namun bedanya itu tadi mitra yang sampai saat ini kalau mitranya adalah sekolah biasa itu masuk ke M karena kalau di T ini biasa mitranya adalah yang memang sudah profit gitu yang sudah memiliki usaha seperti kami kemarin adalah pengrajin bata kemudian ada yang buat aplikasi kurjak itu adalah mitranya padagang pasar kemudian nanti ada yang kemarin buat kem-kem society nah itu mitranya adalah pengusaha pijat kem-kem gitu ini yang harus diperhatikan jadi semua PKM itu hampir rata-rata banyak menerapkan teknologi baik di M di T KC kemudian nanti di K juga menerapkan teknologi gitu kan tapi memang di K dan T ini gitu kan di T ini kita lebih menekan pada mitra untuk meningkatkan omset pendapatan FSC waktu produktivitas kerja itu yang memang menjadi rananya PKMT gitu kan biasa membuat produk-produk baru tahun 2020 kemarin itu oh 2019 kemarin yang waktu masuk PIMNAS itu adalah mereka membuat produk baru mitranya siapa mereka ada petani nanas gitu kan mereka buat jadi bantal dari serat daun nanas gitu kan itu salah satu bentuk T karena menciptakan produk baru dari permasalahan yang mereka punya nah jadi itu kalau dia sekolah ini memang lebih masuk ke M karena non-profit ya gitu kan kecuali kita masuknya ke BIMBEL kalau kita ada satu kasih solusi ke permasalahan BIMBEL gitu kan itu udah masuk T karena untuk meningkatkan produktivitas mereka misal cara baru untuk mengrekrut masa di BIMBEL gitu kan menggunakan apa itu sudah masuk ke T gitu kan memang perbedaan M dan T ini sangat sulit ya tapi memang di mitranya lebih diperjelas iya hampir-hampir mirip gitu ya bang ya iya bener tapi kita lihat mitranya oke nah jadi untuk lebih jelasnya lagi jadi PKMM itu mitranya tidak membutuhkan profit jadi kita tidak menghasilkan keuntungan dari program yang kita laksanakan sementara teknologi itu kita wajib memberikan keuntungan terhadap mitranya bisa berupa penghasilan gitu ya nah jadi kalau untuk teknologi namanya teknologi bukan melulu berbasis teknologi gitu jadi bisa saja sistem yang kita buat itu juga termasuk ke dalam bagian teknologi gitu ya nah selanjutnya nih ada pertanyaan gini pertanyaannya adalah bagaimana sih cara mendapatkan ide unik seperti tentang matematika soalnya saya masih buntu nih kak untuk mengembangkan sesuai jurusan saya oke langsung saja kepada kak Septi Lumongga saya persilahkan untuk menjawab silahkan kak jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara mengembangkan ide unik sesuai dengan bidang keilmuan kita kalau dari saya pribadi cara untuk mengungkap ide adalah dengan melihat permasalahan apa yang terjadi di sekitar kita jadi suaranya kak permasalahan itu ada banyak di sekitar kita tapi apakah sudah terdengar jelas kak iya sudah kak silahkan kak dilanjut halo iya kak silahkan kak jadi sebenarnya tanpa kita sadari banyak jadi sebenarnya tanpa kita sadari ada banyak permasalahan yang tampak di sekitar kita tanpa kita sadari kita mau menangkap permasalahan tersebut dan merubahnya menjadi ide jadi kuncinya adalah harus pandai untuk menangkap permasalahan dan merubahnya menjadi ide kira-kira apa sebenarnya isu-isu yang ada atau isu-isu yang lagi hangat diperbincangkan pada bidang keilmuan kita nah itu bisa kita jadikan ide ide yang terbaru maupun ide yang dimodifikasi seperti itu nah jadi bisa saja kalau misalnya kita adalah fisikel orang yang tidak memiliki banyak ide kita bisa saja mencari tim yang memang ataupun tim ataupun orang-orang yang memang memiliki banyak ide sehingga kita berkolaborasi dengannya untuk menciptakan suatu ide tersebut setelah itu rajin-rajinlah kita untuk mencari referensi juga untuk berdikusi dengan senior ataupun dosen-dosen kita yang mungkin memang pakar di bidang keilmuan kita seperti itu oke nah untuk selanjutnya ini penanya dari Dwi Antika Nasution pertanyaannya adalah Kak saya ingin bertanya satu mahasiswa satu mahasiswa hanya boleh mengajukan satu jenis PKM saja atau boleh mengajukan lebih dari satu dengan jenis PKM yang berbeda silahkan Kak Lisa Amalia untuk menjawabnya Kak ya halo apakah suara saya sudah terdengar terdengar silahkan Kak jadi sangat memungkinkan sekali ya untuk mengajukan proposal lebih dari satu di scheme PKM yang berbeda dengan satu syarat hanya menjadi ketua dalam satu tim saja gitu oke pertanyaan tambahan nih Kak gimana sih cara memilih referensi yang baik atau adakah ketentuan tahunnya misalnya entah 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir silahkan Kak oke kalau untuk penelitian eksakta sendiri di bidang biologi khususnya memang sumber-sumber yang baik itu adalah sumber-sumber internasional jurnal terakreditasi internasional dan buku-buku internasional yang rata-rata berbahasa Inggris kalau untuk tahun idealnya itu adalah 5 tahun terakhir tetapi terkadang kalau untuk buku buku itu kan produksinya lumayan lama ya gitu jadi kalau di kami sendiri memberikan keringanan lah kalau di buku ini 10 tahun terakhir masih bisa digunakan tapi kalau untuk jurnal itu paling lama adalah 5 tahun terakhir gitu Kak oke terima kasih Kak nah selanjutnya mungkin kita ada 2 penanya lagi ya nah sekarang penanya dari Firman dari Firman Universitas Andalas izin bertanya Kak untuk proyek PKM bagaimana cara kita mengetahui apakah proyek tersebut sudah ada atau belum ya Kak apakah ada tempat khusus untuk mencari proyek tersebut Kak silakan kepada Kak Febri Asmiana saya persilakan untuk menjawabnya Kak nah oke apakah saya terdengar terdengar silakan Kak kalau apakah nah jadi tadi untuk kita mengetahui apakah proyeknya itu sudah ada atau belum biasanya kita bisa lihat dulu kan di jurnal-jurnal itu sudah ada atau belum kemudian kita juga bisa melihat referensi search di Youtube gitu apakah sudah ada permasalahan tersebut atau proyek tersebut sudah ada atau belum kalau memang belum ada kita bisa memberikan solusi bagaimana solusi itu memang bersifat untuk jangka panjang dan bisa bersifat untuk membangun namun kalau misalnya pun sudah ada kita bisa menambahkan inovasi atau memberikan ide baru agar ada perubahan dari yang sudah ada itu kita tambahkanlah inovasi kita seperti itu oke mungkin Kak Anissa Hairi bisa tambahkan Kak bagaimana caranya kita mengetahui proyek tersebut sudah ada atau belum dan adakah tempat khusus untuk mencari proyek tersebut Kak silahkan Kak Anissa baik kalau untuk proyek PKM biasanya sih kalau tim saya sendiri itu mencari proyek yang sudah ada itu di pengumuman-pengumuman pendanaan di tahun-tahun sebelumnya biasanya sih ada tuh di Google kita cari tuh pendanaan PKM tahun 2018-2019 misalnya atau bisa tanya aja file-file sebelum-sebelumnya ke Kak Tingkat nah disana kita bisa lihat tuh judul-judul PKM apa aja yang udah pernah muncul sebelumnya namun jangan salah biasanya reviewer atau pendewan juri itu kalau melakukan penilaian dia bukan hanya melihat dari judul-judul PKM sebelumnya namun juga melihat dari beberapa produk yang sudah ada dipasarkan di masyarakat misalnya seperti itu kalau luarannya itu produk biasanya gitu karena kalau berdasarkan pengalaman setiap penilaian ketika kita melakukan presentasi ataupun melakukan tanya-jawab dengan salah satu reviewer nasional pasti beliau mengatakan produk seperti ini itu di pasaran sudah banyak apa keistimewaan atau bedanya produk yang kamu buat dengan produk yang sudah ada nah seperti itu karena memang biasanya mereka pada saat melakukan penilaian langsung nyari tuh langsung nyari produk ini udah ada belum ya atau kegiatannya udah ada belum ya nah jadi dimana letak perbedaan kita ataupun letak keunggulan dari penelitian kita boleh sama atau modifikasi tapi harus ada bedanya kalau bisa punya kita lebih unggul mungkin seperti itu bisa cari di google aja gitu cara-cara mencarinya biasanya kalau kami di google penelusuran lanjutan disitu lebih detail tuh apa-apa aja project yang udah pernah dikerjakan oleh orang-orang seperti itu oke jadi harus dicari dulu ya kak apakah yang kita buat itu sebenarnya sudah ada atau belum sih kalau misalnya udah ada kita harus cari lagi nih produk yang kita buat itu unggulnya dimana jadi supaya ada bedanya dengan produk yang sudah ada nah selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir yaitu dari Nazeliana Putri kak apakah judul PKM itu bisa mengenai hal penyakit pada manusia lalu kalau bisa itu termasuk ke PKM mana ya kak mungkin ke saya lempar ke Kak Lisa Amalia kali ya silahkan Kak Lisa untuk menjawabnya oke terima kasih kalau tentang penyakit balik lagi nih penyakitnya mau mau diapakan gitu apakah mau meneliti penyakit yang terjadi pada masa awal masa perubah gitu di daerah Toba tadi misalnya itu mungkin bisa masuk ke PSH gitu tapi kalau untuk membuat sebuah produk yang mungkin bisa bermanfaat untuk mengobati suatu penyakit itu bisa di penelitian eksakta gitu tergantung lagi penyakitnya ini mau diapakan gitu apa yang mau di apa ya di di aplikasikan ide kreatifnya gitu seperti itu oh gitu ya kak mungkin tambahan untuk kak Septi Lumongga silahkan kak juga sama dengan tanggapan dari saudari Lisa bahwa kita lihat lagi itu fokus bidang yang ingin kita teliti itu pada bidang mana gitu kalau kita ingin berfokus pada penyakitnya seperti itu maka mungkin masuk kepada penelitian eksakta seperti itu oke nah jadi dilihat lagi ya kita itu sebenarnya mau mencari apanya misalnya kalau kita mau buat solusi dari penyakit itu itu mungkin bisa ke penelitian eksakta mungkin atau kalau misalnya untuk membantu proses penyuluhan penyakitnya itu bisa ke masyarakat jadi tergantung konteks teman-teman mau arahnya itu kemana nah oke selanjutnya kita sudah hidup sampai disini buat teman-teman semua yang pertanyaannya tidak bisa disebutkan mungkin teman-teman panitia bisa membuat rangkuman jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang akan di-share melalui Google Drive mungkin ya nah selanjutnya untuk sesi selanjutnya kita ada penyerahan sertifikat secara digital untuk masing-masing narasumber bisa membuat kita sudah hidup sampai disini buat teman-teman semua yang pertanyaannya tidak bisa disebutkan mungkin teman-teman panitia bisa membuat rangkuman jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang akan di-share melalui Google Drive mungkin ya nah selanjutnya untuk sesi selanjutnya kita ada penyerahan sertifikat secara digital untuk masing-masing narasumber ya kepada Kak Anissa Putri Hairi kepada Kak Andra Dipiksian kemudian untuk Bang Dika Ramadana untuk Kak Febri Asmiana dan selanjutnya untuk Kak Lisa Amalia Bang Pan Surya Handika dan untuk Kak Septi Lombongga terima kasih kepada narasumber kita untuk malam hari ini sangat luar biasa sekali pemaparan materinya nah selanjutnya kita adakan foto bersama dengan seluruh narasumber dan juga dengan seluruh teman-teman yang hadir pada acara ini silakan tim PDD mungkin bisa di-capture layarnya oke 3 2 1 nah selanjutnya Sobat Sendikia ya oke 3 2 1 oke mungkin sekian acara diskusi kita pada malam hari ini saya Alpiani Lukman mohon undur diri apabila ada perkataan saya yang kurang mengenakan saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada Bapak MC Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa sekali ya dan berakhirlah acara kita kali ini kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan acara ini serta kawan-kawan yang telah berhadir dalam acara ini sehingga acara ini dapat berlangsung dengan melancar saya sedikit ada sedikit pantun sebagai penutup acara kali ini yaitu ketoko emas beli cincin diberikan kepada istri tercinta selamat tinggal para hadirin ditunggu di acara selanjutnya saya Zaki selaku MC ingin mengunduran diri sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum